Pemirsa hingga Kamis 27 Oktober 2022, angka kasus gagal ginjal akut terus bertambah menjadi 269 kasus, di mana 157 diantaranya meninggal dunia. Ini merupakan disebut-sebut begitu Bepom yang kurang maksimal dalam mengawasi peredaran obat di masyarakat. Dan setelah itu juga disebutkan di laporan utama majalah Tempo edisi terakhir 30 Oktober 2022, bahwa terjadi perbedaan sikap antara Bepom dengan Kementerian Kesehatan. Seperti apa detailnya? Kita akan berbincang dengan Bang Hussein Abri Dongoran. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Bang Hussein. Thank you banget udah join di Cakap-Cakap. Salam dululah. Ya, kita hijau-hijau nih ya. Hijau-hijau, udah senada seirama. Tapi kayaknya kalau Kemenkes sama Bepom nggak seirama nih Bang. Belum katanya. Belum seirama. Gimana sebetulnya ceritanya? Ya, sebetulnya kami di Desk Nasional itu udah nulis dari pekan lalu ya. Yang di awal-awal mulai rame kasus ini. Di situ kita flashback dulu di tanggal 21 episode majalahnya. Edisi majalah tanggal 21. Nah, di situ kita menulis soal carut-marut internal Kemenkes maupun Bepom. Kalau di Kemenkes ada permasalahan data, di Bepom ada permasalahan. Bener nggak sih nih lembaga melakukan kerjanya yaitu pengawasan dan pemeriksaan seperti itu. Lalu di pekan ini kami mem-breakdown lebih dalam soal gimana Bepom on quote seperti mereka kok nggak gerak ya? Atau lambat kerjanya seperti itu. Nah, oke Bang. Terus yang satu tadi disebutkan data, yang satu lagi bener nggak sih ngawasinya? Tapi dua-duanya sama-sama melakukan rilis. Yang satu, 133 obat sirup dan tetes yang nggak berbahaya. Kemudian diubah menjadi 198 obat beberapa hari kemudian. Kemudian untuk Kemenkes sendiri merilis 102 obat yang digunakan oleh para pasien ya. Itu ada perbedaan artinya bagaimana tuh Bang? Itu mungkin update ya. Jadi kita flashback lagi di pekan lalu. Bahkan dua pekan lalu. Ini kan awalnya dari Kementerian Kesehatan yang mengungkapkan ada 102 obat yang dikonsumsi oleh pasien anak. Baik itu yang meninggal maupun yang masih dirawat ya. 102 obat itu Kemenkes mengeluarkan nama-namanya. Dan ini diminta untuk tidak dikonsumsi dulu karena dicurigai mengandung zat berbahaya yaitu EG dan DEG dan EDG yang dietilin seperti itu. Nah, dari 102 itu datanya dikasih ke BPUM untuk kemeriksaan lebih lanjut. Kenapa? Karena kalau misalkan Kemenkes itu mereka bekerja sama dengan puslah porpori, mereka hanya bisa mengecek kandungan ini ada zat berbahaya apa tidak. Tapi di dalam farmakob yang seperti kitab sucinya dokter maupun ahli-ahli obat, itu dijelaskan kan ada batasannya yang aman berapa. Nah, itu yang bisa memadiskan secara kuantitatif adalah BPUM seperti itu. Nah, memang yang kalau misalkan kita soroti dari 102 obat itu, tidak ada daftar atau tidak ada nama yang lima berbahaya yang dirilis oleh BPUM hari Kamis. Padahal dikonvers, dirilisnya BPUM, kalau saya nggak salah di pekan lalu itu ada tiga daftar nama obat yang bermasalah. Ini saya, apa namanya, saya, bandingkan saya namanya itu tidak keluar. Ini kan kita nggak tahu yang mana sebetulnya. Yang akurat yang mana sebetulnya ya? Yang akurat yang mana sebetulnya, seperti itu. Baik. Nah, Bang, tapi sebetulnya siapa yang harusnya punya kekuasaan atau wewenang untuk menarik peredaran obat-obat, kemudian memberi informasi kepada masyarakat, mana yang amat dan tidak untuk digunakan? Itu ada di tangannya BPUM, karena kan mereka melakukan pengawasan pre-market dan post-market. Dirilisnya tanggal 15 Oktober, kan mereka mengklaim ya, mereka itu melakukan pengawasan pre-market dan post-market. Tapi justru menariknya, ada fakta yang kami temukan di hari Minggu, tanggal 23 Oktober, itu ada pertemuan antara pihak GP Farmasi dengan Bupeni dan pejabat-pejabat BPUM ya. Bupeni itu kepala BPUM. Nah, di sana ada permintaan dari GP Farmasi untuk melakukan pengawasan atau pengecekan barang-barang atau obat-obat sirup dan tetes di post-market. Baik, GP Farmasi ini gabungan perusahaan farmasi? Indonesia. Indonesia, baik. Nah, di situ ada permintaan kan untuk mengecek seluruh obat. Nah, ini kalau kita perbandingkan lagi kan tanggal 23 dengan tanggal 15, ini beneran nggak sih tanggal 15 ini sudah ada pengawasan post-market. Kenapa juga BPUM meminta kepada GP Farmasi Indonesia ini? Karena menurut datanya GP Farmasi, setidaknya ada 2.393 obat cair yang ada di seluruh Indonesia, yaitu yang produksi dalam negeri. Dan itu bisa dikonsumsi untuk anak-anak sampai dewasa. Baik, nah artinya memang kewenangan ada di tangan Bepom. Tapi Kementerian Kesehatan mengambil sikap atau mengambil keputusan juga mengumumkan obat-obat mana saja yang tadi digunakan ada 102 itu. Jadi, bagaimana nih posisinya di antara 2 instansi pemerintah ini? Kalau kami melihatnya 2 instansi ini sangat menimpa-menimpa, saling berbeda. Yang A bilang ini, yang BPUM bilang sebaliknya. Contoh sederhananya adalah ketika rapat di tanggal 17 Oktober hari Senin, itu kan ada rapat gabungan antara Kemenkes dengan mengundang BPUM ya. Nah, menurut sumber kami yang hadir dalam rapat itu, di situ Pak Menkes, Pak Budi Gure Sadikin bilang bahwa penyebabnya adalah karena larutan berbahaya yang terdapat di obat sirup dan cair. Kenapa seperti itu? Karena tanggal 5 Oktober sudah ada pengumuman dari WHO yang menyatakan ada 4 obat berbahaya yang menjadi penyebab kematian anak-anak di Gambia. Peningkan case-nya juga terjadi di Gambia. Disampaikanlah seperti itu. Lalu dalam rapat itu diambil kesimpulan bahwa untuk mengecek lebih dalam bekerja sama dengan pusat lapor fori. Tapi dalam rapat itu, pejabat BPUM yang hadir menurut sumber kami ya, bilang bahwa penyebabnya bukan obat. Lalu? Mereka bilang masih perlu pengecekan lebih dalam. Kita nggak tahu pengecekannya seperti apa, lebih dalam, lebih jauh sejauh mana. Tapi kok rasa-rasanya tidak ada mitigasi di awal ya. Minimal kan kalau mereka tahu nih di WHO sudah ada permasalahan, masalah obat, minimal kan mereka mengecek kan yang menggunakan pelarut yang mana saja dan itu bisa di-stop sementara ya, seperti itu. Seharusnya bukan Kemenkes yang turun tangan lebih dahulu. Harusnya BPUM kalau mereka menjalankan fungsinya dengan benar. Oke, baik. Bicara soal tadi ya, terlalu terlambat merespons kejadian begitu. Nah ini Tempo juga dalam laporan utama menyebutkan bahwa mendapatkan informasi kalau pengumuman BPUM soal daftar lima obat yang tercemar EG maupun DEG ini, molor sehari bang, dari yang seharusnya, itu bagaimana sebetulnya? Ya, kami dapat cerita ya di kalangan pemerintah bahwa itu BPUM awalnya tidak mau mengumumkan lima nama obat itu. Alasannya? Ya, itu yang tidak terang. Mungkin mereka ingin mengecek lebih jauh atau mungkin ada hal-hal lain yang kita nggak tahu seperti itu. Tapi ada suatu fakta yang akhirnya mereka mempublish lima nama obat berbahaya itu. Dan setahari kemudian atau pada Jumat, itu Kemenkes menjelaskan 102 nama obat-obat yang diindikasi berbahaya karena dikonsumsi oleh para anak-anak. Baik. Ini kita kembali ke tidak seiramanya komunikasi antara Kemenkes dan juga BPUM. Disebutkan juga, ini Tempo mungkin Bang Hussein sendiri, dalam sebuah diskusi daring, Penny sempat menyebut bahwa Kemenkes terlambat memberikan laporan kepada BPUM. Ya, ya. Ini menarik kan? Ini kan ibaratnya dapat durian runtuh lah kami di Intip Nasional. Karena sejauh ini kan kami sudah sering mendapatkan cerita adanya kurang komunikasi diantara BPUM dan Kemenkes. Tapi ujuk-ujuk dalam sebuah diskusi daring yang diadakan oleh satu partai, Nah, Bu Penny menjelaskan hal itu dalam paparannya. Salah satu poinnya itu tanggal 10 Oktober bilang mereka ada rapat dan mereka dikasih data dari Kemenkes. Tapi datanya tidak lengkap. Bu Penny juga bilang bahwa kalau misalkan datanya lengkap, itu bisa mempercepat kerjanya BPUM. Kan aneh kan, Jihan? Kenapa enggak? Ini kan sudah ada pengumuman dari WHO tanggal 5 Oktober. Kenapa harus menunggu dari Kemenkes tanggal 10 itu juga? Jadi ada jeda 5 hari ya? Ada 5 hari. Justru kalau kita runut ke belakang, ini jedanya cew banget kan? Pidai, dikatan dokter anak Indonesia kan sudah merilis di akhir September atau Agustus kalau saya enggak salah. Lalu kita runut lagi ke belakang di datanya Kemenkes, di sekitar 3 bulan terakhir kan ada kasusnya muncul 5, lalu 3, lalu di Juli ada 5 lagi. Baru di Agustus meningkat. September meningkat lagi dan Oktober meningkat lagi. Ini kan bisa dipotretkan kalau misalkan pelaporan atau pelacakannya secara sistematis dan benar. Atau jangan-jangan kita bisa berpikir bahwa merintah menganggap hal ini hal yang biasa ya di awal-awal kasus ini terjadi. Mungkin di bulan Maret, April, Mei, Juni seperti itu. Oke, baik. Nah, Bang, kita masih soal perbedaan sikap dari dua instansi ya, dari BPUM dan juga Kemenkes. Apa yang kemudian terjadi atau dampak karena ketidakseiramaan itu terhadap pihak-pihak lain? Seperti misalnya ya, penjual obat kalau tidak salah dalam laporannya juga ada beberapa penjual obat yang kemudian dipotret. Situasinya seperti apa setelah dua instansi ini menyampaikan rilisnya yang berbeda tersebut? Oke. Yang pertama mungkin kita membahas soal kalangan apotekar atau yang mempunyai apotek ya. Kan tanggal 18 Oktober itu kan Kementerian Kesehatan memberi, apa ya, istilahnya mengeluarkan surat edaran bahwa stop sementara penggunaan obat-obatan sirup untuk anak. Sehari setelahnya itu Kemenkes langsung melakukan audiensi dengan apotekar-apotekar dan kalangan farmasi juga seperti itu. Nah mereka kalam kabut atau mungkin khawatir dan juga ini harusnya gimana sih? Karena kan boleh nggak kita jual obat sirup? Obat sirup yang mana saja yang aman? Ini kan gara-gara itu kan tidak ada kedua sinarambungan ini nggak berjalan. Obat mana yang aman kan nggak jelas juga. Makanya mereka yang melakukan quote-unquote protes. Lalu dalam rapat tanggal yang malam-malam itu hari Kamis, mereka juga memprotes ini kok justru apotek kami didatengin polisi. Oh begitu ya, apa nih jatuhnya? Inspeksi mendadak? Bisa diaksidak, inspeksi mendadak. Tapi kan kalau secara aturan, kalau apotek itu kan dibawahnya BPOM ya. Harusnya BPOM yang melakukan sidak, bukan polisi. Kalau polisi kan harusnya pidana, apakah sudah ada pidana di sini kan itu nggak clear. Mereka memprotes hal itu. Kenapa? Ya karena mungkin nanti barangnya disita. Lalu kemarin saya tanya pihak GP Farmasi yang kami temuin. Biasanya kalau misalkan obat-obatan yang disidak, itu dikembalikan nggak sih oleh penyidak? Hal ini polisi ya, saya bilang begitu. Dia bilang memang ada surat yang memang bisa dikembalikan kalau misalkan nggak berbahaya. Tapi pihak apotek biasanya enggan. Enggan kenapa sih pejar seperti itu? Ya pastikan nanti akan repot dan seterusnya ada banyak dampak yang akan berbalik pada apotek. Ya akhirnya mereka hanya gigit jari saja yang merelakan barangnya diambil oleh polisi seperti itu. Makanya belakangan kan Kapolri meneluarkan telegram yang menyatakan tidak ada lagi sidak. Seperti itu. Lalu juga dari para apotek juga bingung. Seperti mereka yang WA yang ada di laporan majalah Tempo. Ada pembeli yang WA. Ini obatnya aman nggak sih untuk anak-anak seperti itu? Justru mereka lebih sering melayani pertanyaan obat-obatan itu dibandingkan pembelian. Dan memang pembelian obat sirup drop ya kalau kita tanya-tanya ke beberapa apotek. Lalu ini juga saya tanya juga ke pihak GP Farmasi. Seberapa kerugiannya dari industri farmasi ya kalau secara ekonomi? Nah pertama adalah kita lihat dulu pasar. Pasar Indonesia itu untuk obat-obatan sirup sekitar 2093 jenis itu adalah 5 triliun. Wow. Bukan angka yang sedikit ya? Ini mungkin juga kan karena angka besar itu mungkin langkah-langkah yang BPOM dan GP Farmasi agak smooth atau agak-agak berhati-hati atau lebih kata ekstrimnya adalah lambat agak seperti itu kan. Lambat gitu ya. Nah juga mereka berdampak obat-obatan yang ekspor karena kejadian ini dihentikan oleh negara-negara lain. Karena mereka, wah pada ini benar nggak sih obat-obat asal Indonesia ini aman apa tidak? Seperti itu Jihan. Lalu yang kedua adalah dampak kepada masyarakat ya itu yang paling utama sebetulnya dibandingkan tadi yang apotekan maupun GP Farmasi. Kan anak-anak nggak semuanya bisa minum puyir atau apa kan? Itu dia masalahnya. Itu juga repot kan? Kasian sekali mereka kan justru juga kayak bukan hanya itu ya misalkan kayak obat dewasa kan. Konon kabarnya itu juga tersop sementara karena masalah ini. Dampak dari? Kan ada kayak misalkan orang-orang tua yang sakit 70 tahunan, mereka juga nggak bisa minum obat tablet. Seperti itu, Dian. Sulit minum pil dan segala macam. Bahkan sampai terdampak sejauh itu ya. Terdampak sejauh itu. Oke, baik. Ketika Bang Hussein ketemu dengan perwakilan dari GP Farmasi ya, kalau tidak salah Pak Elviano. Pak Elviano Rizali. Nah, itu dia. Apa sih yang diceritakan kepada teman-teman Tebo saat mereka bertemu dengan Ibu Penny? Apa kecemasan mereka mungkin atau apa yang mereka inginkan sebetulnya dengan kondisi seperti ini? Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Elviano ya dari perwakilan GP Farmasi, Direktur Eksekutif GP Farmasi. Yang pertama, mereka meminta supaya pihak BPUM menghubungi pihak GP Farmasi atau memberitahukan pihak GP Farmasi jika menemukan obat-obat dengan kandungan EG dan DEG. Kenapa? Karena menurut Pak Elviano, supaya perusahaan farmasi bisa melakukan mitigasi awal lah, supaya nggak kaget-kaget seperti itu. Bentuknya apa nih, mitigasi awal yang dimasukkan? Ya mungkin mereka bisa melakukan pengecekan lagi di internal, pengecekan bahan-bahannya, atau mungkin ya supaya tidak terdampak di publik. Karena ada pernyataan dia yang lumayan itu, karena kalau misalkan BPUM mengumumkan ke publik nama-nama obat itu, citra atau misalkan produksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan farmasi bisa runtuh langsung. Seketika ya Pak? Seketika ya, padahal mereka membangun citra itu puluhan tahun. Lalu yang berdua, mereka meminta perusahaan, meminta BPUM segera mengumumkan kalau misalkan ada obat-obatan yang bermasalah maupun obat-obatan yang aman. Itu menurut saya ya lumayan bagus, tapi saya tanya lagi kenapa seperti itu. Kalau ternyata supaya tahu yang aman yang mana, artinya kan bisa segera dijual belikan kembali, lagi-lagi kan motifnya motif ekonomi seperti itu. Baik, jadi untuk tadi misalnya masyarakat atau pasien yang membutuhkan, tetap tahu mana kira-kira obat yang bisa tetap dikonsumsi dengan aman begitu ya Bang ya? Lalu yang ketiga, masalah penyebab gagal ginjal akut. Ini menarik juga Jihan. Kenapa tuh Bang? Sampai kemarin kan pihak BPUM masih tidak mau menyatakan bahwa penyebab gagal ginjal akut ini adalah karena obat atau karena larutan dalam obat itu kan. Padahal beberapa kali Menteri Kesehatan Budi Kudadisadikin bilang bahwa penyebabnya adalah obat-obatan sirup dan sudah mendatakan antidotnya dari Jepang, dari Amerika Serikat, dari Singapura dan Australia. Ini kan juga ada tumpang tindih atau saling bertentangan lah. Kenapa belum mau mengakui itu Bang? Kalau ini saya mengutip pernyataan dari Komisi 9 ya secara sonoris dari PDIP, dia bilang bahwa kalau misalkan BPUM mengakui bahwa permasalahan ini karena obat, artinya mereka mengakui kesalahan mereka tidak melakukan pemeriksaan di post-market maupun pre-market predaran obat. Seperti itu. Dan di situ juga dari Pak Elviano meminta BPUM segera merilis penyebab gagal ginjal anak ini karena obat atau tidak. Jadi kan justru mereka lebih percaya kepada BPUM ya kalau GP Farmasi seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi soal pertemuan dari GP Farmasi dengan Ibu Penny tadi. Setelah Pak Elviano menyampaikan undang-undang teman-teman dari GP Farmasi ini sendiri, bagaimana respons Ibu Penny? Apakah benar kemudian keputusan-keputusan yang diambil itu salah satu faktornya adalah keadaan pertemuan dengan GP Farmasi itu? Oke, kami mendapatkan jawaban tertulis dari Ibu Penny. Yang pertama dia mengakui adanya pertemuan itu. Ya, penjelasan adalah itu sebagai tanggung jawab bersama antara BPUM dan Farmasi seperti itu. Lalu pas kami tanya soal apa namanya, isi pertemuan khususnya yang apakah betul ada permintaan dari GP Farmasi untuk merilis nama-nama atau mengumumkan nama-nama atau menginformasikan nama-nama obat bermasalah ke GP Farmasi dulu sebelum disebutkan ke publik. Ibu Penny, Kepala BPM bilang tidak ada itu. Kami hanya merilis, hanya mengumumkan nama-nama itu kepada media dan kepada publik. Itu penjelasan Ibu Penny. Ya, sudah kami tanggap saja seperti itu. Karena kan di satu sisi sudah ada pengakuan, di satu sisi ya ada penjelasan juga. Ya, cover both sides lah. Hmm, baik. Bang, tadi soal runtutan peristiwa ya, disebutkan bahwa memang pertama kali sebetulnya kalau tidak salah di bulan Agustus yang tercatat ya, Juli 5 kasus, kemudian Agustus naik menjadi 36 kasus, September menjadi 78 kasus. Informasi awal memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, apa dalih dari pihak Kementerian Kesehatan maupun pihak lain mungkin, Bepom gitu ya, ketika disebut oleh Tempo misalnya, bahwa lamban merespons kasus ini? Ini masalah data kita yang tadi saya bilang di awal ya, Jian. Kami sudah menulis di edisi Tempo tanggal 21 Oktober. Nah, penjelasan Kementerian Kesehatan, spesifiknya penjelasan Pak Budi Gunadisadikin, mereka melakukan pemeriksaan patogen. Karena nggak tahu mereka ini penyebab gagal ginjal anak nih, kenapa sih? Ada yang berpikir karena COVID, ada yang berpikir karena lain-lain. Kenapa COVID, ada juga kan yang mungkin dulu pernah COVID atau mungkin kena vaksin, makanya muncul lah efek samping gagal ginjal. Long COVID mungkin ya. Tapi itu terbantahkan karena anak-anak di bawah lima tahun, apa namanya, belum divaksin. Lalu juga kalau misalnya karena COVID, kok hanya Indonesia saja yang terjadi? Dan mereka justru juga mengundang dari pihak WHO. Nah, lalu setelah pemeriksaan patogen itu tidak ditemukan hasilnya bakteri dan infeksi karena apa, lalu pas ke pengumpulan WHO itu mulailah dapat titik terang. Dari yang gelap, sebelum 5 Oktober jadi terang. Oh, ini loh karena obat yang mengandung EG dan DEG, seperti itu. Berarti ini setelah apa yang terjadi di Gambia ya? Betul. Justru pemerintah kita tahu penyebabnya karena kasus yang terjadi di Gambia. Dan pengumuman dari WHO di 5 Oktober. Kasus Gambia sendiri kan juga di akhir Agustus ya. Angkanya juga cukup lumayan tinggi lah, anggap kematiannya. Di 5 Oktober, pemeriksaan berubah dari patogen menjadi pemeriksaan obat-obatan segala macam. Dan akhirnya ketemu lah. Penyebab yang sama adalah karena obat-obatan mengandung EG dan DEG. Baik, kalau tidak salah Bang Hussein di terbitan sebelumnya ya, yang 21 Oktober itu memang bertemu dengan Pak Menkes Budi Gunadisadikin. Nah, apa sih yang disampaikan oleh Pak BGS ini ketika bertemu dengan Tempo terkait ada kelambanan tadi untuk merespons atau ketidaktahuan di awal ya? Karena mengiranya COVID terlebih dahulu kemudian baru tahu kalau ternyata ini dari obat. Ya, tadi seperti saya jelaskan itu yang pemeriksaan patogen itu merupakan penjelasannya Pak Budi ya, Pak BGS. Nah, dia bilang yang tadi seperti saya sampaikan, ke Menkes melakukan pemeriksaan patogen segala macam. Lalu juga karena setelah WHO itu mereka melakukan, mengubah, apa namanya, pemeriksaan jadi berbasis kandungan dalam obat maupun kandungan dalam urin ya. Urin dan darah supaya mengecek apakah ada zat-zat berbahaya seperti itu dan dibawa ke pusat perpori. Lalu yang paling apa ya, istilahnya yang penyataan yang paling bagus dari Pak Budi yang mereka mengakui ada kesalahan karena tidak tahu penyebabnya. Pak Budi, gue nanti bilang seperti itu. Oh, mengakui itu dari Pak Budi sendiri? Ya, salah karena tidak tahu penyebab. Karena konteksnya adalah mereka belum tahu penyebabnya apa sebelum ada informasi dari WHO itu tanggal 5 Oktober. Oke, baik. Nah, Bang, menarik juga ini salah satu yang ditulis atau dicatat di laporan utama adalah Kepala Bepom, Ibu Penny, menyebut bahwa lembaganya tidak wajib mengawasi pencemaran terhadap produk obat. Ini maksudnya apa, Bang? Mereka mengatakan seperti itu karena tidak ada aturannya ya. Itu juga kami sangat-sangat amazing sekali kan. Menyayangkan. Ya, amazing aja. Ini kan lembaga besar, punya anggaran juga lumayan besar. Kok bisa-bisanya bilang seperti itu kan? Lalu, kalau misalkan bukan dia, bukan BPOM, siapa yang mengawasi itu? Masa masyarakat yang melototin ini obatnya dari mana, bahannya segala macam kan? Itu, waduh, kami juga kaget juga mendengar penjatan itu. Padahal kalau kita berdiskusi dengan teman-teman Komisi 9, Komisi 9 itu mengawasi soal BPOM juga dan Kementerian Kesehatan, ya itu memang fungsinya BPOM seperti itu. Berarti ada kekosongan regulasi? Amazing kan? Amazing banget. Mengejutkan sekali ya. Karena korbannya ternyata tidak sedikit begitu. Ini yang menjadi keresahan kita semua. Nah, bicara soal lima obat yang dicatakan berbahaya oleh BPOM tadi begitu ya. Mengapa kemudian Ibu Penny dalam rilisnya juga menganulir informasi bahwa salah satu dari lima obat tersebut, termorex ini, kemudian yang ditarik ternyata adalah batch tertentu. Maksudnya seperti apa tuh, Pak? Ini kita ngerundut tanggal dulu ya. Karena kita harus teliti di tanggal, karena biar tahu masalah saling bertentangannya seperti itu. Hari Kamis, BPOM merilis lima nama obat. Di situ tidak dijelaskan batch berapa. Secara general pokoknya produk itu. Ini kita spesifiknya adalah PT KONIMAX ya. Yang obat yang batch tertentu itu. Lalu di hari Jumat, tanggal 19 Oktober, itu CEO KONIMAX merilis bahwa hanya batch tertentu yang ditarik lah seperti itu. Dengan batch, kalau saya nggak salah, itu AUG 22, Agustus 2022 ya. Dan menyatakan bahwa bahan bakunya PT tersebut aman. Lalu setelah tanggal 21, rilis di tanggal 23, BPOM menyatakan, sesuai dengan omongan CEO ini ya, bahwa batch itu aman. Mohon maaf, batch itu yang ditarik, yang ada mengandung EG dan DEG. Aneh kan, nah. Lalu besoknya, kami dapat surat lah dari salah satu distributor PT KONIMAX, menyatakan bahwa obat dengan batch itu belum pernah diedarkan. Belum pernah diedarkan. Masuk akal nggak? Batch 2002 di bulan Agustus, pengumuman di Oktober, belum digunakan. Saya tanya juga dong kepada teman-teman epidemiolog, teman-teman apotekar, justru kalau mereka bilang, ya nggak mungkin lah. Pasti kan udah produknya, batchnya batch 2022. Kok belum beredar? Pasti nanti kan tinggal gampang aja bilang, coba buktikan. Berarti kan masyarakat lagi yang disuruh mencari, bener nggak sini batchnya. Udah beredar nih belum? Beredar apa nggak? Seperti itu kan. Itu yang kami membuat aneh. Padahal kan kalau misalkan batchnya, katakanlah batchnya ini, tapi produknya sama kan. Ini kalau menurut narasumber kami, ya pasti mereka menggunakan bahan-bahan yang sama. Sudah seharusnya juga ditahan dulu peredarannya. Dan jangan dululah dipakai oleh para anak-anak, oleh para ibu pada anak-anaknya. Jadi menurut epidemiolog ini, baiknya ditarik semua saja secara keseluruhan, karena bisa jadi bahan-bahannya juga sama ya, meskipun batchnya atau diproduksinya berbeda. Betul. Oke, baik. Nah, kemudian menarik juga nih, itu tadi dari Conimex ya Bang. Nah, ini ada Universal Pharmaceutical Industries atau UPI, kalau diterang sebutnya. Yang mana tiga obat produksinya ini kemudian disebut mengandung obat berbahaya. Tapi, pengakuannya adalah disebutkan, yang salah adalah yang mendistribusikan bahannya, yang mana itu diambil dari Medan, Sumatera Utara kalau tidak salah. Nah, ini informasi yang seperti ini mengindikasikan apa nih Bang? Lempar tanggung jawab? Bisa jadi lempar tanggung jawab ya, supaya PT UPI-nya tidak terkena pidana kan, supaya keperusahaan kimia yang menyediakan bahan pelarut itu yang bisa dipidanakan, seperti itu. Tapi, yang perlu kita soroti adalah ini terjadi karena BPOM tidak terbuka. Mengumumkan kenapa perusahaan ini menggunakan jatah tarut dan berapa kandungannya. Itu kan nggak pernah dibuka sampai sekarang. Bahkan yang ada dua perusahaan yang mau dipidanakan, itu sampai hari ini pun belum ada nama-namanya atau BPOM belum menyebut dua nama perusahaan itu kan. Harusnya kan kalau sudah ada kasus seperti ini, buka aja dong, supaya publik tahu. Masa kok mementingkan kepentingan perusahaan dulu dibandingkan kepentingan publik. Padahal yang menggunakan itulah publik atau masyarakat. Baik, baik. Nah, ini juga disebutkan di laporan utama begitu ya, bahwa kasus gagal ginjal akut ini, mengapa angkanya terus bertambah juga adalah karena jumlah zat aman yang terbatas atau namanya adalah polietilena glikol ya, Bang. Nah, ini betul. Jadi jumlahnya ini kian terbatas, makanya perusahaan farmasi ini semakin nyari ide untuk mencari bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan. Ya, itu ada info yang juga saya tanyakan juga ke Pak Budi Gunadi. Dia juga mendengar info serupa ya, bahwa ada kelangkaan obat karena COVID ya, kelangkaan bahan pelarut ini. Makanya perusahaan-perusahaan farmasi mencari lah ke negara-negara lain dan dapat lah di India. Di data yang kami punya di 2021 itu impor EG dan PEG itu lumayan tinggi, hampir 55 ton. Ke India? Indonesia, dari India ke Indonesia. Oh, dari Indonesia ke Indonesia. Di Indonesia 55 ton. Padahal sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Ada dugaan. mungkin bahan baku itu yang tercemar ya. Tapi sampai sekarang belum ada hasil led atau buktinya yang kami terima. Tapi itu kami diskusi ke sejumlah kalangan nyatakan hal yang serupa. Dan yang menariknya ya, Jihan, yang masalah pendatangan bahan baku ini sempat kami tanyakan kepada Bu Penny juga bahwa mereka bilang tidak ada bahan baku dari India. Oh, wow. Nggak tahu. Oke. Beda lagi nih ya Bang Suara ya Pak? Banyak hal-hal yang menarik. Yang belum terungkap juga sih. Oke, baik. Kita kembali ke soal tadi. Sangsi yang harusnya diberikan kepada perusahaan yang mana nih dua perusahaan sudah disebutkan tapi belum ada aksi apa-apa sejauh ini. Kalau kita berkaca kepada apa yang terjadi di luar negeri, sepertinya ini bukan kasus yang pertama ya Bang. seperti apa sih gambaran di luar negeri ketika ada perusahaan-perusahaan farmasi yang mungkin nakal gitu ya. Yang mungkin ini bisa menjadi contoh untuk Indonesia bahwa begitu loh cara menghadapi atau respons atau menindak dari perusahaan farmasi yang nakal tadi. Ya kalau di Amerika Serikat saja, perusahaan pasti dituntut ya. Dan ada beberapa perusahaan yang sudah membayar ganti rugi kan selain masalah pidana. Seharusnya ini juga bisa diterapkan di Indonesia ya. Keluarga korban terutama yang mungkin meninggal dan yang anak-anaknya sakit. Kita nggak tahu nih sakitnya. Ini masih kecil loh Jihan. Masih balita. Kita nggak tahu sakit ginjal ini bisa sampai dia dewasa, masih hidup apa tidak, atau misalkan nanti dia sampai punya keluarga, sakit ginjalnya juga masih ada gara-gara efek obat ini. Seharusnya mereka melakukan hal serupa Jihan untuk melakukan class action, melakukan pengugatan perdata kepada perusahaan-perusahaan farmasi. Artinya itu bisa juga dilakukan di Indonesia begitu ya. Karena kalau di luar, contohnya tadi di Amerika Serikat, hukumannya nggak sederhana ya Bang ya? Bukan hanya pidana loh, tapi perdatanya juga bisa kita kejar. Oh begitu ya. Baik, oke. Cukup, terima kasih banyak Bang Usain atas ngobrol-ngobrolnya ini. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan segera ditemukan jalan keluarnya. Ada perbedaan sikap ini. Segera disudahi supaya kita segera menemukan solusi yang tepat agar anak-anak bangsa Indonesia ini bisa sehat selalu. Dan terima kasih banyak sudah mengikuti cakap-cakap episode kali ini. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih detail informasi-informasi seputar laporan utama kali ini dengan judul cover Obat Pencabut Nyawa bisa baca langsung di majalah.tempo.co atau dapatkan majalah cetaknya. Akhir kata saya, Dewi Cian, beserta kiri yang bertugas. Pamit undur diri. Kita jumpa di cakap-cakap episode lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.